Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sama kayak ikan koi nih Air yang suhunya berubah drastis Panas, dingin, panas, dingin Satu bisa membuat ikan koi jadi stres Ketika stres berarti Dia gampang terserang penyakit Karena pada siokianya nih teman-teman ya Air kolam koi ini sebenarnya mengandung Virus, mengandung bakteri, banyak banget Aktif Tapi karena koi kita selama ini imunnya Lagi bagus, gak stres Mereka gak gampang terserang penyakit Nah, dengan musim hujan, panas, hujan, panas yang gak menentu ini Ikan koi kita jadi stres Ketika stres ikan koi kita Otomatis imunnya menjadi rendah Dan gampang terserang Atau tertular dengan bakteri dan virus tadi teman-teman Nah, ini yang terjadi pada ikan koi Ikan koi karasi yang ini Ini sebenarnya sudah hampir 9 hari Kolam utama ini gue puasain Kok bisa? Jadi karena gue males karantina Dan gue beranggapan karantina itu kan penuh resiko ya teman-teman Jangan mikir karantina itu enaknya doang Tapi resikonya sebenarnya banyak Banyak banget ikan koi tumbang alias mati di karantina Nah, gue males karantina dan gue beranggapan Ah, sekolah udah kena semua nih Awalnya dia siripnya ada merah-merah Gue puasakan yang ini 9 hari 3 hari pertama gue kasih garam Hari keempat gue kasih luka stop Hari kelima gue kasih parah stop Hari ke enam gue kasih obat kutu Aroku, kutu belas Hari ke tujuh gue kasih parah stop lagi Hari ke delapan gue kasih luka stop Eh, obat kutu lagi Hari ke sembilan nih hari ini Udah puasa 9 hari Gue liat Si karasi gue ini gak ada perubahan Malah justru Selain tadinya luka-luka merah itu yang ada di pipi Di siripnya, di badannya Sekarang tambah agak banyak Dan yang lucunya nih Tambah muncul bintik-bintik putih Nah, karena gue bukan dokter hewan Gue gak maksud tau Tapi dari apa yang gue baca literaturnya Kemungkinan ini adalah Terserang virus atau bakteri Itch Itch itu istilahnya Bisa dibilang juga penyakitnya white spot White spot ini bisa menyerang ikan hias Baik itu cupang dan lain-lain Nah, ikan kue juga bisa Ciri khas white spot itu, teman-teman Beda sama jamur putih ya Sama jamuran Dia bukan jamur nih Bakteri atau virus Kalau itch atau white spot Dia ada bintik-bintik putih di badannya Dia sebenarnya tidak terlalu berbahaya Namun Kalau kita diemin Bintik putih tadi Atau white spot yang makin banyak Bisa menyerang kasirip Lalu yang paling parah Bisa menyerang insang Akhirnya bisa menyebabkan Kematian ikan kue Gue jujur teman-teman Agak trauma Mengkarantina ikan Terakhir ikan gue gede Mati di karantina Nah Jadi Cerita sekses tentang karantina Karantina itu sebenarnya Riskan ya Jangan teman-teman pikir Oh angkat ikan kue Taruh di bag karantina Semua aman No Karantina itu riskan Riskan apa kita Buka disini Satu Ikan kue kita Masuk ke tempat baru Dengan kualitas air yang baru Dia tentu Bakal menambah stressnya Sedangkan untuk menyembuhan ikan kue Harusnya kita Mengurangi stressnya Tapi mau diapain nih Karena ini gak sembuh-sembuh Ikan yang lain yang sehat-sehat Ikut dipuasain Kasian Dan juga Gue takut malah ketularan Kayaknya gue udah harus karantina Di karantina Harapan gue Pengobatan jadi lebih maksimal Karena airnya lebih bersih Lebih gampang kontrolnya Dan Gue kasih obat ataupun garam Bisa lebih signifikan Bekerjanya Karena Area nya kecil Nah Resiko lainnya Karantina juga Ikan bisa lompat Kalau kita Pompa atau aerator Kita gak perhatiin juga mati Bisa mati Intinya Karantina itu Penuh resiko Tapi kali ini Gue harus kerjakan Karena Udah harus Udah wajib Karena ikan ini Gue rasa Kok gak ada kesembuhan Dalam arti Udah sembilan hari gue puasain Dengan segala macam obat Gak ada juga Menunjukkan kesembuhan Jadi akhirnya gue putusin Di karantina aja Nah Sekarang Kalau lo pada mau nanya Yan Lo mau karantina Oke Niat lo gimana Rencana lo gimana Strateginya Oke Teman-teman begini ya Karena ini di karantina Dan gue beranggapan Salah satu penyembuhan Y-spot itu adalah dengan garam Jadi gue rencanakan karantina selama 7 hari 5-7 hari Walaupun gue yakin sih 7 hari ya Karena agak susah Y-spot ini penyakit yang Tidak terlalu berbahaya Para dasarnya Tapi penyembuhannya agak sulit Dan salah satu penyembuhannya adalah dengan garam ikan Nah makanya nanti gue mau angkat 3 hari pertama Setiap hari gue akan kasih garam ikan Tapi dengan syarat Karena bakar antina gue tidak menggunakan sistem filtrasi Setiap hari juga gue harus mengurangi air 20-30% Dan mengganti atau mengisinya dengan air baru Biar fresh 3 hari pertama setelah gue kasih garam ikan Gue akan survei di hari keempat Kalau observasi dan survei gue melihat ada kesembuhan Gue terusin pengobatan dengan garam ikan Dia lambat tapi aman Ikan koin gak terlalu stres Karena kalau kita langsung kasih-kasih obat jamur lah Obat virus lah Ikan koinnya ngeri stres Malah mati Dan itu yang terjadi sekali lagi di karantina gue yang terakhir Kontennya yang ini deh Gue kasih tau deh Ini kontennya nontonnya ya Ini gue gagal karantina nih Dalam arti emang human error yang salah gue Gue ngasih obat yang mungkin salah Overdosis juga Nah sekarang kita angkat dulu deh Daripada panjang lebar Ikan ini ke karantina Yuk Uuuuuh merah-merah putih putih ya apa itu? ya white spot tuh pipi juga ada pipi kanan kirip tuh, kanan kiri kirip tengah juga kalau kelihatan ya, samentara sih gue belum perubahan-perubahan ya senang Nah teman-teman Sekedar berbagi cerita aja Inilah Yang disebut dengan wise pot Lihat dong Ciri-cirinya dia ada di sekujur tubuh ikan koi Tapi lebih spesifiknya ada di bagian-bagian sirip Warnanya kemerahan Tapi disertai juga munculnya Tanda-tanda titik-titik putih Pada ikan koi Beda ya dengan jamur Walaupun hampir sama tapi beda Nah ini kalau kita telat penanganan Dia bisa menyebar seperti ini Ke bagian sirip lalu ke insang Nah kalau udah penyakit-penyakit ikan koi Nyerangnya ke insang Itu bisa berefek dan kematian Jadi berbahaya banget Jadi inget ya ini akan gue kasih obat hari ini dengan garam dulu Nih gue tebar garam Garamnya gue gunakan satu kantong ini Setengah kilogram gue gunakan dua kantong aja Untuk bakarantina sebesar ini Ini hari pertama Gue akan lanjutin hari kedua dan hari ketiga Dan akan gue survei nanti di konten berikutnya Gimana perkembangannya di hari keempat Oke Nah teman-teman Kembali ke masalah tadi Jadi setelah gue obatin di kolam gagal Sekarang gue harus ambil keputusan Gue karantina Gue juga mau mengajak Dan mengingatkan lu nih Kalau memang daerah atau provinsi Atau kota lu Sama kayak bandar Lampung Hujan panas Saran gue yang pertama adalah Kurangi pemberian pakan Rajin water changing Dan sering Ya gak sering banget Gak setiap hari Tapi minimal Setiap hujan deras turun Atau seminggu sekali maksimal Teman-teman Bagus cuman boleh Obatin aja di kolam langsung Malas karantina intinya Dikasih obat disini Coba aja Empat sampai lima hari Nah tapi teman-teman harus tegas Kayak gue nih Kalau sudah empat lima hari Gak ada perubahan Jangan malas Langsung angkat dan karantina Seperti yang gue lakukan hari ini Kenapa? Biar ikan yang disini Gak katularan Gak ikut dipuasain Jadi kurusan juga Jadi stres Dan ikan yang sakit juga Gak keburu mati Kita harus karantina Tapi ingat Setiap karantina kita lakukan Harus benar-benar kita disiplin Jaga Cek aeratornya Cek ikan setiap hari Mengganti air setiap hari 20-30% Itu wajib ya teman-teman Jangan sampai lengah Kalau ada orang di rumah Baik itu istri, keluarga, adik, anak Kalau anak gak usah deh Pembantu terserah Tolong ajak mereka juga bekerjasama Untuk saling mengawasi ikan ini Sekadar ingetin Lu pak ganti air Atau Pak ganti air Pak kasih obatnya Dan lain-lain Dan ingat Setiap karantina Harus ditutup ya Pakai jaring Dan di Strap Alias pakai penjepit Karena cirias ikan koi Ketika sakit Ketika stres Apalagi di tempat yang baru Dia pasti lompat Jangan teman-teman ragukan Oke Gitu ya teman-teman Jadi ingetin Musim hujan udah mulai dateng Panas juga iya Pancar obat juga bukan Gak jelas suasanya Siapin garam ikan Siapin obat-obatan ikan koi Para stop Luka stop Ya Dari sekarang Semoga Bermanfaat Nonton konten ini Doakan ikan gue juga sembuh Nanti di konten berikutnya Saya akan gue buat lagi ya Perkembangannya Gimana ikan gue ini Dan teman-teman Jangan lupa Yang nonton konten ini Dan lo ngerasa seneng Dan ngerasa Channel ini Bermanfaat Bagi lo penghobi ikan koi Atau anak-anak lo Yang nonton terhibur Jangan lupa Tolong banget Didukung Di Subscribe Dipencet tombol like-nya Dan dibagikan Ke teman-teman Circle lo Keluarga lo Yang mau belajar Ataupun Suka juga Dengan ikan koi Salam satu hobi Salam nisiki goi Cirrus baby Assalamualaikum Bye bye Teman-teman Terima kasih Sudah nonton Dorian Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami Bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa